Intro Warpopski, warung kekinian buka gerai di Jerman, ada bakwan hingga sambal mangga. Kipra kuliner Indonesia di luar negeri mulai banyak dilirik, lantaran bakanannya yang terbukti kaya akan rempah dan lezat. Tak heran kalau mulai banyak restoran Indonesia yang semakin moncer di luar negeri. Salah satunya, Warpopski yang sukses membuka cabang barunya di Kastel, Jerman dengan membawa ragam menu andalan tanah air. Pengumuman cabang baru itu disampaikan oleh Warpopski pada akun Instagram resminya beberapa hari lalu. Ngejajah dapur Eropa Bentar, tulis Warpopski dengan menyertakan foto mobil suasana Warpopski dan berbagai menu yang dijual. Konsep yang diusung di Jerman tak jauh berbeda. Terdapat sepanduk khas warteg bernuansa hijau putih dan dapur kecil terbuka. Ada pun berbagai masakan hingga gorengan disiapkan di atas meja. Bahkan, minuman saset khas Indonesia seperti tea juice dan kapal api juga dipajang di tembok warteg. Belum lama dibuka, Warpopski sudah mulai dikunjungi para pengungsi, baik warga negara Indonesia ataupun warga lokal di sana. Tak hanya sayur dan seafood, Warpopski juga menghadirkan sambal mangga dan bakwan untuk para pengunjung yang datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!